hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Hermawan SC oke seperti biasa sebelum kita lanjut videonya budayakan subscribe terlebih dahulu like dan comment share juga boleh agar semakin berkembang channel ini ya kepada siang hari ini saya balik lagi ke antik mini soccer yang kemarin kita kesini dan disini masih jam 2 siang dan ini dapat cuaca yang mendung ini malah lebih bagus fotonya daripada kemarin siang-siang masih terik ya dan ini cukup bagus jadi cahayanya lumayan rata seperti biasa sebelum motret kita setting-setting terlebih dahulu kita setting ISO terlebih dahulu kemudian shutter speed dan kemudian yang lainnya disini saya dapat ISO 320 ya karena mendung biar orangnya bisa kelihatan shutter speed saya dapat 1000 dan f2.8 saya pakai bukan lebar karena mendung oke kita coba ya ini saya pakai Kelvin 4500 ya seperti ini hasilnya tidak kuning tidak terlalu biru cukup lah buat saya ini nah ini contoh gambar pakai shutter speed 1000 ya di sebelah kanan oke kita foto tim dulu ya mundur sini Mas rata mundur sip sip wis ayo satu dua tiga satu dua tiga ganti kaya satu dua tiga Oh lagi-lagi-lagi ayo satu dua tiga satu dua tiga oke satu dua tiga oke jadi kondisi lapang seperti ini tuh sedikit menguntungkan ya bagi saya ini jerseynya cerah terik matahari tidak terlalu keras cahayanya merata jadi shutternya tidak berubah-ubah ya jadi nyaman motornya bisa lebih fokus enak lah buahnya ngomong-ngomong ini hanya main internal ya bukan sparring ataupun turnamen jadi sedikit nyantai ya momen-momen santai bisa dicepret tidak hanya momen yang sedang duel tapi individu juga bisa lah tidak masalah berbeda dengan sparring biasanya kita utamakan yang duel dua orang atau tiga orang asalkan jangan banyak-banyak ya dan ini job ada dua jam ya sekitar biasa lah standarnya seribu foto kalau di tempat kami di Karawang saya membungíp kian lariat harus ute doang dirimai rasa memang 8 di hubungi nah ini resiko yang paling dekat dengan fotografer bola yaitu kameranya terkena bola untung ini tidak terlalu keras ya kena pantulan dan untung bodinya kokoh kalau bodi kamera biasa ini bisa bisa pecah ini untung sih aman lah ya tidak ada error jadi disini saya pakai 7fps ya walaupun pakai fps tinggi tapi saya jarang banget pakai mode brush ya pakainya secukupnya ya biar aman lah misalnya kalau misalkan pakai shutter tinggi misalkan di atas ribu dan kita pakai 7fps atau di atasnya dan kita pakai mode brush biasanya ini rawan rusak ya di shutter blade bisa lepas dan ya resikonya kita tidak bisa modret lagi harus dibawa ke tukang servis dan gaya nya ya cukup mahal sih kalau nyampe sensornya kena blade juga ini lumayan banget ini harganya foto spot itu emang sih harus pakai continuous shutter tapi ada beberapa momen yang tidak perlu pakai mode brush ya contohnya pas lagi kontrol bola terus lagi kirim bola tapi tidak perlu pakai foto yang banyak-banyak ya soalnya bikin bosen soalnya fotonya sama kecuali kita dapat momen keeper terus lagi menyundul nah itu butuh continuous shutter ya biar ada momen yang bisa kita tangkap tapi soalnya itu kan momen jarang-jarang ya penerawan juga kena misfokus sih jadi ya pakai itu jadi di video ini ada beberapa momen yang tidak saya kita sertakan ya karena ada beberapa foto yang misfokus jadi langsung dihapus dan ya biasanya saya review di kamera setelah dapat beberapa foto langsung kita review dan langsung dihapus biar kita ya kelamaan edit di PC ya nanti di PC udah tinggal edit kasih watermark dan lain-lain gak usah sortir lagi foto nya ya karena link tuh biasanya langsung cepet jadi biar gak nunggu-nunggu lama maksimal berapa jam langsung jadi gitu ya soalnya ya ya tau sendiri lah pemain kan harus segera update di sosial media wanjai instastory itu tidak boleh sampai kelewatan wih mantep pokoknya buat temen-temen yang ingin tanya atau sekedar sharing momen pas motret bola ataupun ya sejenisnya boleh tulisnya lah sport lah intinya boleh tulis di kolom komentar ya karena disini kita sama-sama belajar dan ya ilmunya masih kurang di dunia foto sport karena saya juga masih baru ya belum terlalu lama ya intinya kita saling support aja lah ya oke kita lanjut motret dulu ya kita nyari momen-momen epic dulu biar kita tidak ketinggalan momen ya karena foto sport butuh konsentrasi yang cukup tinggi biar tidak miss fotonya dan juga tidak kehilangan momen ya 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih